Seorang warga desa Darasan Binjai, Kecamatan Luksan Hulu, bernama Junaide, 41 tahun, penderita tulang retak di bagian belakang diharuskan menunggu 6 bulan untuk operasi di satu rumah sakit pemerintah di Banjarmasin. Istri Junaide mengungkapkan suaminya oleh RSU di Tanah Bumbu dirujuk ke rumah sakit di Banjarmasin, namun di sana suaminya cuma ditempatkan di ruang instalasi gawat darurat oleh pihak rumah sakit, tak mendapat pelayanan selama sehari semalam dan akhirnya dengan kecewa mereka pulang. Mengenang nasib suaminya itu, ia pun mengadu ke seorang anggota DPR di Tanah Bumbu agar dapat membantunya. Untuk itu, M. Saripudin, anggota DPR di Tanah Bumbu dari PDI Perjuangan, mengunjungi warga yang malang itu di rumahnya di desa Darasan Binjai. Herianto melaporkan untuk channel 18. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!